Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, metamorfosis adalah perubahan bentuk atau susunan. Metamorfosis merupakan daur hidup yang dialami makhluk hidup di sepanjang hidupnya. Nah, metamorfosis ada dua jenis, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Metamorfosis tidak sempurna adalah jenis metamorfosis yang gak lengkap yang terjadi pada hewan. Hewan-hewan tersebut hanya melalui tiga fase. Seperti serangga menetas dari telur melewati beberapa tahap nimfa hingga dewasa. Serangga gak melewati fase perubahan yang signifikan. Secara umum, ketiga fase tersebut adalah fase telur, fase nimfa, dan fase imago atau menjadi dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah Cangkrik, kecowak, tonggeret, belalang. Hewan-hewan yang termasuk metamorfosis tidak sempurna memiliki jangka waktu setiap fase yang berbeda-beda. Ada yang menjadi telur dalam beberapa hari dan ada juga yang hingga berminggu-minggu. Bagaimana ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna ya? Berikut ini ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna. Di bawah ini adalah ciri-ciri serangga mengalami metamorfosis tidak sempurna. Enggak mengalami fase kepompong. Perubahan bentuk gak mencolok antara fase nimfa dan fase imago. Hanya ada sedikit perubahan. Tahapan metamorfosis tidak sempurna. Telur Serangga bertelur dan telur-telurnya diletakkan di tempat yang sesuai dan aman. Soalnya bisa memengaruhi perkembangan embryo. Embryo tersebut lindungi struktur telur yang bercangkang. Jika sudah waktunya, maka telur akan menetas dan menjadi nimfa. Nimfa Untuk menuju kematangan reproduksinya, nimfa akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nimfa akan mengalami eksidisi untuk mengganti rangka luar akibat pertumbuhan membuat ukuran tubuh semakin membesar. Imago Hewan dewasa atau imago memiliki kematangan reproduksi dan siap untuk melakukan perkawinan. Kemudian siklus ini kembali terulang. Nah kids, itulah metamorfosis tidak sempurna. Sekarang kita cari tahu yuk apa itu metamorfosis sempurna. Siapa yang sudah tahu contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna nih? Sebelum mencari tahu tentang contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, kita harus tahu dulu apa itu metamorfosis. Sebagai makhluk hidup, hewan memiliki daur hidup atau tahapan-tahapan yang dimulai dari telur, kemudian menetas dan menjadi dewasa. Nah, perubahan bentuk hewan yang bertahap tersebut disebut sebagai metamorfosis. Metamorfosis dibedakan menjadi dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kali ini kita bakal membahas tentang metamorfosis sempurna. Langsung kita cari tahu apa itu metamorfosis sempurna dan contoh hewan yang mengalaminya yuk. Apa itu metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis pada hewan yang ketika menetas berbeda dengan bentuk induknya. Ciri-ciri hewan yang mengalami metamorfosis sempurna diantaranya adalah meninggalkan telur dalam daur hidupnya dan enggak mengasuh anaknya. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami empat fase perubahan untuk sampai dewasa, yakni fase telur, larva, pupa, dan imago atau hewan dewasa. Berikut ini beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Lalat Proses metamorfosis lalat dimulai dari telur yang menetas menjadi larva. Lalfa dari lalat yang juga biasa disebut sebagai belatung ini menantinya akan mengalami pergantian kulit selama beberapa kali. Kemudian, larva akan berubah menjadi pupa yang bentuknya seperti kepompong keras dengan warna coklat. Setelah seminggu akan muncul lalat dewasa. Kupu-kupu Proses metamorfosis kupu-kupu bermula dari fase telur yang akan menetas menjadi larva berbentuk ulat. Ulat akan berganti kulit selama beberapa kali dan kemudian akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah 20 hari, kepompong tersebut bakal menjadi kupu-kupu dewasa, kids. Nyamuk Proses metamorfosis nyamuk juga dimulai dari telur yang kemudian menjadi nyamuk. Larva nyamuk tersebut biasanya disebut dengan jentik-jentik. Jentik-jentik kemudian akan berubah menjadi pupa setelah sekitar 10 hari dan hidup di dalam air. Kemudian, 12 hari kemudian pupa tersebut berubah menjadi nyamuk dewasa. Katak Katak juga termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, kids. Daur hidup katak bermula dari telur yang kemudian menetas menjadi larva. Larva katak ini dikenal juga dengan nama berudu atau kecebong. Oh iya, untuk menetas kemudian menjadi larva, dibutuhkan waktu sekitar 21 hari lho. Berudu atau kecebong hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Sekitar sebulan kemudian, kecebong tersebut berubah menjadi pupa dan keempat kaki mulai muncul. Setelah itu, sekitar 3 minggu kemudian, pupa tersebut berubah menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru. Itulah beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, kids. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax